Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Amma ba'du Buat saudara-saudaraku dimanapun anda berada Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini Diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru Dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Insyaallah pemirsa pada kesempatan ini Saya akan mengejazahkan salah satu doa Yang insyaallah doa ini jika panjenengan mau mengamalkan selama tujuh hari Maka insyaallah yang namanya rejeki Yang namanya utang piutang Yang namanya hajat insyaallah akan terkabul dalam waktu itu Mungkin buat panjenengan ada yang tidak percaya Tetapi semua kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Semua rencana Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa kita pungkiri Kekuatan Allah itu memang nyata Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak Dan disini banyak sekali Sudah banyak sekali dari rekan saya pribadi Yang mengamalkan doa ini Hidupnya Alhamdulillah berkecukupan Semua hutang-hutangnya dilunaskan Jadi kita tidak bisa berbicara panjang lebar Mengenai karomah ataupun khasiat dari doa ini Yang terjelas Ketika panjenengan mau mengamalkan doa ini Selama tujuh hari berturut-turut Ataupun tujuh malam berturut-turut Akan ada keajaiban yang tidak bisa Kita cernak melalui akal pikiran sehat kita Akan ada keajaiban yang tak terduga-duga Entah dari mana itu datangnya Siapa yang mengasih Itu nanti akan ada Jika panjenengan tidak percaya Panjenengan boleh amalkan selama tujuh malam Jadi apakah amalan ada yang bisa untuk mendatangkan uang? Ada Karena ada salah satu Sheikh Pemegang kunci Harta Jadi panjenengan harus tahu Ada salah satu Sheikh Yang memegang kunci Harta Siapakah itu Nanti akan saya bahas disini Makanya itu Akan saya bebarkan disini Secara detail Agar supaya nanti Panjenengan ketika mengamalkannya Langsung tepat kesasaran Alias langsung terijabah Langsung terdengar Ya Jadi ketika panjenengan saat ini Mempunyai hajat Ingin melunasi hutang Mempunyai hajat Ingin mempunyai rumah Ya Mempunyai angan-angan Hidupnya Serba cukup Ya Kita tidak perlu mewah pemirsa Kita tidak perlu Kita tidak ingin menjadi orang kaya Ya Kita hanya perlu menjadi orang yang cukup Ya Tidak perlu kita menjadi orang yang kaya raya Tetapi kita Menghajatkan Sesuai keinginan kita Menjadi orang yang cukup Linuih Ini sudah jauh lebih dari cukup Ya Baik kita langsung saja ke faktor inti Ya Ke faktor amalan Ataupun ke faktor doanya Buat panjenengan Yang mau mengamalkan Doa ini selama tujuh hari Berturut-turut Insya Allah Ya Saya jamin Seratus persen Panjenengan hidupnya akan berubah Ekonominya seret Menjadi lancar Dagangnya sepi Menjadi laris manis Pokoknya akan ada keajaiban Yang tidak Disangka-sangka Ketika panjenengan Mau mengamalkan doa ini Selama tujuh hari Berturut-turut Baik Untuk panjenengan Yang mau mengamalkan doa ini Ya Dimulai pada tengah malam Yaitu tepatnya Jam dua belas malam ke atas Ya Mendirikan sholat sunnah hajat Dua rokaat Ya Setelah panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat Dua rokaat Panjenengan bertawasul terlebih dahulu Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Beserta keempat sahabatnya Ini diingat-ingat tawasulnya Bertawasul ditujukan kepada Para malaikat Ya Para wali Ya Terus bertawasul ditujukan kepada Seh Salah satu seh Pemegang Kunci Harta Siapakah itu Kirim tawasul ditujukan kepada Seh Abdul Wahid Dan Seh Abdul Somad Ini kedua Seh ini adalah salah satu Pemegang Kunci Harta Karun Ya Jika panjenengan ingin hidupnya berkecukupan Ya Pengen itu Pengen itu Tercukupi Bisa Kebeli Panjenengan Sering-seringlah kirim tawasul Kepada Seh Abdul Wahid Dan Seh Abdul Somad Setelah panjenengan kirim fatihah Lalu panjenengan memiritkan doanya Apakah itu doanya Doanya saya pastikan panjenengan sudah hafal semua Ya Doa inilah Senjata rahasia Ya Yang Dipegang oleh Sheikh Abdul Wahid Dan Sheikh Abdul Somad Ya Apakah itu doanya Doanya adalah surat al-ikhlas Ya Dan ini hasilnya real pemirsa Ini saya babarkan secara terang-terangan Ya Jika panjenengan ingin hidup sukses Pengen menjadi orang yang linuhih Ataupun cukup Ya Semua kebutuhan bisa panjenengan Cukupi Ya Panjenengan rajin-rajinlah Membaca surat al-ikhlas Ya Dan jangan lupa sebelum membaca surat al-ikhlas Panjenengan kirim tawasul dulu Ya Ke Sheikh Abdul Somad Ke Dan ke Sheikh Abdul Wahid Kedua Sheikh ini adalah salah satu Pemegang kunci Harta karun Ya Ataupun pemegang kunci Uang goib Ya Berapa tawasulnya Tawasulnya Sehabis sholat hajat Dua rakaat Panjenengan bertawasul Satu kali saja Ya Terus Amalannya Surat al-ikhlasnya Panjenengan baca Sebanyak Seribu kali Biasanya Biasanya saya memberitkan surat al-ikhlas Seribu kali ini Setengah jam Pemirsa Jadi mulai dari jam satu malam Jam setengah dua Sudah selesai Ya Bismillahirrahmanirrahim Kulhuallahu ahad Ya Ini doanya Surat al-ikhlas Panjenengan wiridkan Sebanyak seribu kali Ya Selama tujuh hari Berturut-turut Ya Setelah panjenengan sudah Selesai selama tujuh hari Berturut-turut Setiap malam Jumat Surat al-ikhlas ini Panjenengan wirid Sebanyak seribu kali Ya Jadi Di wirid seribu kali Ya Setiap malam Jumat Ya Ketika panjenengan sudah Memwiritkan Selama tujuh hari Berturut-turut Ya Di wirid Selama tujuh hari Berturut-turut Nanti sesudah Selesai selama tujuh hari Berturut-turut Ya Setiap malam Jumat Panjenengan Memwiritkan doa ini Ya Seribu kali Sehabis sholat Sunnah hajat Dua rakaat Saya jamin Saya pastikan Ya Hidup panjenengan Akan berubah Ya Yang tadinya Mempunyai Angan-angan Semuanya pengen Membeli tanah Mempunyai Angan-angan Pengen Membangun rumah Insya Allah Akan tergabul Ya Insya Allah Akan tergabul Karena Akan ada Rezeki Yang datang Ke diri kita ini Ya Yang tidak Bisa kita Cerna Melalui Akal pikiran Sehat kita Jika panjenengan Mau mengamalkan ini Ya Jadi mudah-mudahan Panjenengan Semuanya sudah pada Tangkep Sudah pada Tahu Ya Tidak Gagal Paham Ya Mudah-mudahan Amalan ini Bisa panjenengan Amalkan sebaik Mungkin untuk Tujuan-tujuan Tertentu Tujuan yang Baik Ya Mungkin itu saja Pemirsa Yang bisa Saya sampaikan Di kesempatan ini Mudah-mudahan Dengan Secuil ilmu ini Bisa bermanfaat Bisa berguna Bisa menambah Wawasan Untuk kita semua Selebihnya Ataupun kekurangannya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada Kesalahan Ataupun kata-kata Yang kurang enak Didengar dari saya Saya mohon Dimaafkan Akhir kata Dari saya Ngogan Channel Pamit Mundur Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh